Jadi seandainya memang Bapak Jokowi memerintah dan mewarisi pemerintah yang baik dari pemerintahan sebelumnya kemudian tidak ada sejumlah krisis yang terjadi sudah bisa dipastikan bahwa negara kita Indonesia ini bisa menjadi macam Asia teman-teman di tengah-tengah krisis yang luar biasa ini sejumlah proyek bahkan berhasil dituntaskan dan tidak ada yang mangkrak ingat, tidak ada yang mangkrak tinggal satu cita-cita yang belum terlaksana yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Salve, Homes Bastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like Terima kasih Teman-teman masih ingat tentang kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo baru-baru ini ke beberapa negara di Asia mulai dari China Korea Selatan terus ada Jepang Ternyata teman-teman kunjungan itu bukan hanya sekedar kunjungan biasa bukan hanya sekedar kunjungan yang tidak ada manfaatnya yang biasa dilakukan oleh para pejabat-pejabat terdahulu bukan kunjungan yang hanya membuang-buang uang teman-teman nah kabar gembiranya adalah kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ketiga negara yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman ternyata membawa pulang investasi sebesar 185 triliun ini sebuah kabar gembira yang luar biasa teman-teman ya kita tahulah bahwa kehebatan Bapak Jokowi ini tidak perlu kita ragukan lagi teman-teman kenapa Bapak Jokowi bisa sesukses ini bisa membawa pulang 185 triliun dalam kunjungannya beberapa waktu yang lalu teman-teman ya tentunya ini berawal dari kisah hidup dari seorang Jokowi dimana beliau ini adalah seorang pengusaha mebel ya tentunya bukan pengusaha mebel lokal tetapi beliau adalah pengusaha mebel yang malang melintang di luar negeri sehingga ketika beliau menjadi presiden hal inilah yang beliau praktekan dalam kunjungannya ketiga negara yang sudah saya sebutkan tadi mulai dari Cina, Korea Selatan dan juga Jepang teman-teman 185 triliun wow kira-kira ini uang mau dibuat apa ya untuk korupsi ah saya rasa tidak mungkin lah kalau zaman dulu ya iya itu pasti itu buat korupsi itu pasti tetapi kalau zamannya Pak Pak Jokowi saya pastikan uang itu untuk dimanfaatkan bagi hal-hal yang positif tentunya untuk kemajuan bangsa ini ya kita jangan bandingkan dengan proyek Formula E ya teman-teman yang katanya untung malah buntung miliaran rupiah nah mari kita teliti satu per satu teman-teman misalnya kunjungan Bapak Jokowi ke Jepang nah kunjungan Bapak Jokowi ke Jepang ini teman-teman itu berhasil membawa pulang dana investasi sebesar 5,7 miliar USD ya ini setara dengan 85 triliun rupiah dari sejumlah perusahaan seperti ada Toyota Sojitz Mitsubishi Denso Impex dan juga Sat sedangkan kunjungan Bapak Jokowi ke Korea Selatan itu menghasilkan dana investasi sebesar 6,72 miliar USD atau setara dengan 100,6 triliun rupiah dari 10 perusahaan ternama di Korea Selatan bagaimana dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke China teman-teman nah kunjungan itu ternyata menghasilkan sejumlah persetujuan yang walaupun tidak disebutkan berapa total nilai investasi dan perdagangan yang disepakati namun China menyampaikan bahwa komitmennya untuk meningkatkan impor 1 juta ton minyak saib mentah dari Indonesia ini luar biasa bagi saya ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi ini benar-benar seorang pengusaha top bukan hanya sekedar politikus biasa ya kenapa kunjungan Bapak Presiden ini bisa se-efektif ini teman-teman ya seperti yang saya katakan awal tadi bahwa ini mengenai latar belakang dari Bapak Jokowi yang adalah sebagai seorang pengusaha kayu yang sukses merintis dari bawah teman-teman nah latar belakang inilah yang membuat Bapak Jokowi berhasil melakukan lobby-lobby ke sejumlah perusahaan top tadi teman-teman nah nilai investasi yang fantastis ini itu bukan hanya dinikmati oleh rakyat Indonesia saat ini tapi hingga bertahun-tahun mendatang keren sekali kan ya sudah sepatutnya bahwa Presiden selanjutnya itu berterima kasih kepada Bapak Jokowi bukan omong kosong juga bahwa beberapa waktu lalu Bapak Prabowo dalam pertemuannya dengan para kader Gerindra itu beliau memuji Bapak Jokowi setinggi langit Bapak Prabowo bahkan mengakui kalau Bapak Jokowi adalah seorang pekerja keras dan mempunyai kinerja yang sangat baik nah jika ada yang beralasan mengapa kok kunjungan Bapak Jokowi ke tiga negara top Asia Timur itu tidak bisa terasa hasilnya ingat ingat Bapak Jokowi itu memimpin Indonesia itu di bawah tekanan krisis keuangan global yang tentunya dialami bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia ya kita lihat bagaimana resesi terjadi di negara kuat seperti Amerika Serikat kita perhatikan bagaimana sejumlah negara bahkan pontang panting seperti Sri Lanka yang sampai gulung tikar bahkan negara junjungan para kadrun yaitu Turki yang dipimpin oleh Erdogan juga mengalami inflasi tertinggi dalam 20 tahun terakhir ya kita ingat juga perang antara Rusia dan Ukraina yang tentunya ini menambah krisis global ya tentunya itu membuat harga gandum meroket ingat bahwa bahan baku mie instant itu adalah gandum ya yang diolah menjadi tepung kemudian masih banyak lagi ada Covid yang memukul perekonomian global termasuk Indonesia jangan lupakan juga bahwa Bapak Jokowi mewarisi bobroknya manajemen keuangan dari 10 tahun eranya SPY dulu ya sudah sepantasnya yang mengatakan saya prihatin itu harusnya Bapak Jokowi bayangkan saja teman-teman ribuan triliun utang luar negeri dari pemerintah sebelumnya itu menjadi beban pemerintah Jokowi sehingga harus terpaksa memutar otak dengan mencari pinjaman agar ekonomi ini tetap terus berjalan sialnya cara ini malah disalah artikan oleh pebencinya Bapak Jokowi untuk menyerang beliau pada periode pertamanya dan digunakan sebagai senjata pada pemilu 2019 lalu teman-teman untuk menjelaskan bagi yang tidak paham mengapa perlu agar roda perekonomian ini tetap terjaga ya silahkan belajar ilmu ekonomi dulu biar lebih paham toh waktu yang akan membuktikan itu teman-teman akhirnya kan narasi itu terbukti salah kan dengan dibayarkannya sejumlah utang pada periode kedua Bapak Jokowi memimpin pada bulan Mei lalu kalau saya tidak salah oke teman-teman kita kembali ke topik awal apakah memang kesuksesan dari Bapak Jokowi ini memang tidak terasa coba rasakan betapa stabilnya harga beras karena keberhasilan semasa pada pangan Indonesia bahkan tidak impor beras selama tiga tahun terakhir kita ingat pula bahwa harga bahan bakar yang masih terus disubsidi oleh pemerintah ya kalaupun nantinya naik BBM ini naik coba sekali-sekali main ke sejumlah negara dan lihat perbedaan harga BBM di sana dengan Indonesia saya pastikan bahwa negara kita Indonesia ini adalah salah satu negara dengan harga BBM termurah di dunia jadi seandainya memang Bapak Jokowi memerintah dan mewarisi pemerintah yang baik dari pemerintahan sebelumnya kemudian tidak ada sejumlah krisis yang terjadi sudah bisa dipastikan bahwa negara kita Indonesia ini bisa menjadi macan Asia teman-teman ya sekarang pun kita tahu Indonesia sedang bergerak menuju ke sana di tengah-tengah krisis yang luar biasa ini sejumlah proyek bahkan berhasil dituntaskan dan tidak ada yang mangkrak ingat tidak ada yang mangkrak tinggal satu cita-cita yang belum terlaksana yaitu ibu kota negara baru oleh karena itu teman-teman perlu dipikirkan matang-matang bagi kita semua memilih penerus agar mampu meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Bapak Jokowi momentum seperti ini jangan disiasiakan terima kasih